Puluhan ribu warga di Gaza terpaksa meminum air asin yang telah terkontaminasi. Terang tersebut dilaporkan surat kabar Israel Harits pada Minggu 29 Oktober 2023. Sementara Departemen Luar Negeri AS melaporkan, sekitar 52 ribu wanita hamil dan lebih dari 30 ribu bayi di bawah usia 6 bulan telah dipaksa minum air asin atau air yang terkontaminasi di Gaza. Israel telah memutus layanan vital yang dibutuhkan warga Gaza untuk mengakses air, termasuk listrik dan bahan bakar yang dibutuhkan untuk disalinasi dan mengoperasikan pompa air. Kekurangan air menyebabkan ancaman penyakit menular, para petugas kesehatan telah memperingatkan hal tersebut. Peristiwa ini adalah salah satu serangan terbesar yang pernah dialami sejak Israel memulai perangnya di Gaza. Sementara itu diketahui pasukan Israel masih berada di dalam kem pengungsi Cedid. Gambar-gambar yang muncul menunjukkan bulldozer kelas militer berada sangat dekat dengan rumah sakit dan lainnya menghancurkan properti sipil. Dalam serangan-serangan sebelumnya ada fokus yang jelas pada bangunan-bangunan tertentu. Seringkali rumah-rumah yang dicurigai sebagai milik para pejuang, anggota atau pendukung Hamas. Namun pada minggu malam, DJ Andin tak menyaksikan titik tersebut. Situasi ini dikatakan tampak berbeda dan telah berlangsung lebih dari 6 jam. Menurut petugas kesehatan, setidaknya ada 4 korban tewas dan sejumlah korban luka-luka. Selain itu, puluhan orang telah ditangkap oleh pasukan Israel.